Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, Sain ke Bang Habib. Bang Habib tadi sudah kita mendengarkan gitu kalau Bang Al-Araf bilang itu tupuksi TNI kan sudah jelas gitu kan. Nah, kalau misalnya masuk menjadi ASN, artinya jenjang karir ASN tertentu itu akan mati. Kemudian artinya secara keseluruhan akan menguntungkan TNI Polri saja gitu. Yang pertama kita tentu menyerap aspirasi termasuk yang argumentasinya personal. Tadi kan ada pejabat-pejabat yang menitik karir merasa terhalangi karena diisi oleh TNI. Begitu juga sebaliknya, teman-teman saya yang di Polri bilang, kami kan sekolahnya polisi. Kalau di jabatan itu kan nggak nyambung. Ada aspirasi seperti itu, tapi kan kita bernegara nggak hanya mempertimbangkan aspirasi-aspirasi personal tersebut. Kebutuhan organisasi dan kebutuhan negara yang lebih besar tentu menjadi pertimbangan. Konsep bahwa TNI profesional berperang, itu benar. Tapi apakah stuck di situ? Kita bernegara ini kan nggak ekstrim ke ekstrim. Dulu kan terpusat, zaman order baru. Begitu reformasi, kita otonomi yang dianggap terlalu luas. Lalu kemudian sekarang kan ada semacam dialektika lagi, koreksi lagi. Ya otonomi betul, tetapi ada yang tetap disentralisir lagi. Nah begitu juga konsep kita soal peran TNI ini. Apakah Murni hanya bertempur, berperang? Apakah memang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain yang sangat terbatas? Kemampuan manajerial, kemampuan apa namanya teknis. Kalau yang polisi ini kan misalnya dia di Dirjen Lapas, itu kan sebetulnya cukup relevan. Karena dia mengurus soal pengawasan, soal keamanan dan lain sebagainya. Nah hal-hal ini akan menjadi masukan terus bagi kita. Ketika kemarin kami menyusun, DPRR menyusun undang-undang ASN, ya kan. Begitu juga seterusnya. Menyusun RPP, ya. Jadi kami terima kasih nih kepada saudara Al-Alf nih, ya kan. Yang terus mengingatkan kita. Jangan sampai ya, pengecualian-pengecualian ini nanti menjadi kebablasan. Menjadi kembali yang dikhawatirkan teman-teman masyarakat sipil, dipraktikannya kembali di fungsi TNI. Kalau teman-teman cek lagi kita di fungsi TNI. Waktu itu kan sampai bupatinya tentara, gubernurnya tentara, ya kan. Apa namanya, kakak Sospol dulu ada tuh, kakak Sospol, ya kan. Tentara. Nah apakah akan sampai sejauh itu? Menurut saya marilah sama-sama kita kawal, nggak sampai sejauh itu. Oke, tapi begini Bang, pertanyaannya juga ketika, ya mungkin itu masih akan dikaji ya. Tadi Anda memberikan contoh soal dirjen lapas gitu, mungkin masih relevan. Apakah jangan-jangan ini juga untuk mengakomodir banyaknya perwira tinggi-perwira tinggi, baik di TNI Polri yang non-job gitu Bang? Saya nggak ngerti ya, tapi yang jelas pertimbangan adalah organisasi. Kalau kayak di kementerian itu kan ada inspektorat juga misalnya, kan relevan lagi. Jadi yang relevan-relevan, namanya sumber daya itu kan kita pengen yang terbaik di posisinya. Kalau contoh praktek di negara-negara lain juga, nggak ada juga yang ekstrim-ekstrim. Tentara 100% ini, nggak juga. Berbagai macam praktek di, apa namanya, cara sistem dipraktekan di negara lain. Kayaknya di Singapura, ya. Banyak sekali, ya teman-teman ya, saya punya rekan ya, yang memang anggota angkatan bersenjata, ditugaskan di Temasek misalnya. Temasek itu perusahaan lho, hampir mirip swasta. Kayak BUMN-nya gitu lho. Karena nggak ada kemampuan manajerial. Jadi kan tentara, disiplin, dan lain sebagainya, jempatkan di sana. Walaupun nggak bisa kita ambil sekonyong-konyong. Cuma ya kalau untuk referensi, kurang lebih begitu. Oke, Bang Habib, tapi kan begini, kan kalau kita melihat dari dua sisi mata uang, artinya kan ada rugi dan untung gitu. Nah, kalau misalnya dari TNI Polri, oke diuntungkan dengan masuk mengisi posisi ASN. Tapi kalau dari ASN sendiri, seperti yang tadi sampaikan, jenjang karen juga akan terpangkas gitu. Itu akan seperti apa gitu, karena kan harus dua-duanya juga kan. Ya, argumentasi-argumentasi personal, padahal di sisi sebaliknya ini kan rasiprokal. Di pasal 19 TNI bisa ke Jabatan Sipil. Di pasal 20 sebaliknya, ASN bisa juga di institusi TNI. Nah, jadi susah kalau kita berbasiskan ke alas argumentasi-argumentasi personal itu. Sepanjang orang yang bersangkutan, mempunyai kapasitas, ya kan, mempunyai kemampuan, menurut saya dia nggak perlu khawatir. Apakah nanti calon pesaingnya dari unsur TNI kah, dari Polri kah, dari Jaksa kah, ya kan, sepanjang dia mampu. Saya pikir kalau penilaiannya kita bikin fair di kementerian tersebut ya, di institusi Kementerian Atal Lembaga tersebut, semua orang akan melakukan prestasi terbaiknya, supaya bisa, fair. Karena kan nanti posisinya begini, tidak ada misalnya posisi tertentu, ah ini harus dari TNI, nggak ada. Semua tetap bebas, tapi dimungkinkan dari TNI, dimungkinkan dari Polri. Fair itu tadi ya, sebenarnya, kan, kalau Bang Habib. Oke, Bang Dave, saya langsung ke Bang Dave tadi, sudah mendengar penjelasan tadi dari Bang Habib, dan juga tadi sudah ada beberapa hal yang disampaikan oleh Bang Al-Araf di Komisi 1, gitu. Ya, jangan ditarik-tariklah TNI, gitu, sesuai dengan fungsinya, gitu, tadi kalau Bang Al-Araf. Silakan, Bang Dave. Ya, ya, gini, ya, kembali lagi saya sampaikan senada dengan yang Bang Habib sampaikan, dan juga masukan dari Bang Araf, ya, kekhawatiran, ketakutan, ataupun juga keraguan akan militer masuk ke jabatan sipil itu akan merusak jenjang karir, itu sudah dipatahkan, sudah tidak disampaikan bahwa tidak sembarangan hanya karena dia punya bintang langsung dapat jabatan dirjen sana-sini, gitu. Itu tetap ada prosesnya, sehingga orangnya itu tepat. Dan juga yang sipil pun juga memiliki kesempatan yang sama untuk menuduki jabatan-jabatan tersebut, ya. Dan juga bukan berarti semua jabatan yang ada di kementerian ataupun jabatan sipil itu bisa diisi oleh posisi perwira aktif TNI Polri, ya. Dan juga sebaliknya, mungkin ada beberapa jabatan baik di kementerian ataupun juga di struktural TNI Polri sendiri dapat diisi oleh sipil. Nah, jadi ini resiprokal. Kesempatan yang sama juga dapat diperoleh oleh jabatan sipil untuk duduk di posisi-posisi di dalam struktural TNI ataupun kementerian-kementerian yang berkaitan dengan militer. Nah, jadi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut sebenarnya sih saya rasa itu sudah tidak ada. Apalagi yang terjadi sampaikan bahwa sekarang di era demokrasi terbuka, pengawasan masyarakat sipil terhadap performa seorang pejabat sipil pun atau pejabat militer, itu dapat dilakukan secara terbuka. Kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, kelambatan dalam pelayanan, itu dapat mudah disampaikan melalui media sosial ataupun juga media elektronik, media catah, sehingga pengawasannya itu semakin ketat dan semakin terbuka. Dan juga kami di DPR juga pasti akan mengawasi bila mana ada kelambatan atau kekurangan, itu bisa menjadi bahan untuk koreksi ke depannya. Dan juga jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh para pejabat ataupun juga personel TNI Polri, itu kan juga disampaikan oleh kementerian, bila mana ada kebutuhan, itu baru dibuka dan berdapat diisi. Tidak langsung seujuk-ujuk berdasarkan SK dari Panglima atau SK dari Kapolri, jenderal ini, jenderal itu, jadi dirijen di sini, jadi dirijen di sana, jadi direktur di sini, jadi direktur di sana. Nah, itu semua harus ada permintaan, harus ada proses, sehingga baru dapat diisi oleh pejabat-pejabat dari TNI Polri tersebut. Oke, Bang Al-Araf, ya oke, baik, baik. Oke, saya langsung ke Bang Al-Araf. Bang, ada pengawasan yang ketat ya, dari publik, kanalnya banyak, DPR juga akan ikut mengawasi, tidak ada lagi ada alasan untuk kekhawatiran yang tadi Bang Al-Araf sampaikan. Pertama, ini bukan khawatiran dan bukan ketakutan, ini udah terjadi, Mbak. Sebelum undang-undang ASN juga, penyalahan terhadap undang-undang TNI udah terjadi. Banyak militer aktif atau polisi aktif duduk di jabatan sipil, ini melegalisasi dari sesuatu yang salah dan keliru. Nah, itu yang bermasalah. Yang kedua adalah narasi resiprokal dan yang lain sebagainya, itu narasi yang menurut saya tidak memiliki argumentasi yang kuat. Karena kalau anggota militer aktif, polisi aktif, bisa menjadi dirjen di kementerian, dia bisa menuruti jabatan tertentu eselon satu. Ya kan? Militer aktif atau polisi aktif. Tapi saya tanya, apakah penggoyen negeri sipil bisa menjadi kapolda atau jadi pangdam? Jawaban kalian pasti tidak bisa. Di mana letak resiprokalnya? Tidak bisa. Emang akan ada PNS yang jadi kapolda atau pangdam bisa? Tidak bisa. Jadi, menurut saya argumentasi itu sungguh-sungguh aneh dan lucu gitu. Realitasnya, anggota militer aktif dan polisi aktif bisa jadi dirjen. Tapi anggota PNS apa bisa jadi kapolda atau jadi pangdam? Tidak bisa. Dan tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena itu hanya bisa didiruki oleh mereka anggota militer aktif atau polisi aktif. Ya itu sesuatu yang menurut saya tidak memiliki alasan yang kuat. Justru ini akan mengganggu ritme birokrasi sipil. Di dalam birokrasi sipil, itu ada reward, ada promosi dalam kenaikan proses mereka. Itu bagian dari meningkatkan kinerja birokrasi sipil. Kalau mereka dari awal sudah berpikir bahwa, buat apa saya kerja capek-capek menjadi PNS, ujung akhirnya menjadi pejabat bukan kita. Tapi adalah mereka-mereka yang di luar dari kita. Itu yang terjadi hari ini. Nah, dalam realitas jabatan sipil saja, Mas, Mbak, itu jabatan-jabatan dirjen, itu kebanyakan atas dasar kepentingan relasi kekuasaan dan relasi politik ketimbang proses yang netral. Meski dalam jabatan-jabatan tertentu juga ada relasi-relasi yang benar-benar pure, apa namanya, profesionalisme dari birokrasi sipil. Nah, kalau kemudian militer dan polisi aktif nanti, bisa duduk. Relasnya adalah relasi kuasa untuk duduk jabatan tersebut. Lebih banyak dalam domain seperti itu. Tapi yang ketiga yang saya ingin katakan adalah problem kita bukan di situ. Dalam negara demokrasi itu, dikenal apa yang disebut dengan kewajiban untuk membangun diferensiasi tugas dan spesialisasi fungsi. Tidak boleh di dalam negara demokrasi ada satu lembaga memonopoli kewenangan dan kekuasaan oleh satu lembaga itu. Itu hanya dalam rezim otoriter. Dalam rezim demokrasi, semua tugas dan fungsi harus difresiasi dan dispesialisasi. Maka banyak kelembagaan negara lainnya. Konsekuensinya memang militer dari dulu sampai sekarang dan ke depan. Fungsinya adalah untuk pertahanan dan untuk perang. Polisi untuk kantimas dan penegangan hukum. Biarkah mereka bekerja dalam birokrasi sipil diisi oleh orang-orang yang memang kompetensi PNS di situ. Gitu. Gitu loh. Jangan ditarik-tarik gitu. Saya tanya sama Bungde, Bung Habib. Bisa nggak PNK jadi kapol sama Pangdam? Yang paling demokratis mau bicara. Oke, Bang Habib. Itu tadi ada juga yang diandalan oleh Bang Arab. Ada relasi. Demokrasi tidak boleh dimonopoli juga ya sama satu lembaga ya. Apa yang disampaikan menurut saya lebih merupakan masukan yang asumtif. Nggak apa-apa. Karena kalau mau bicara faktual pasti banyak argumentasi yang membantahnya. Nah, misalnya tadi soal apakah sipil bisa ada di Kapolda. Jadi Kapolda enggak. Tapi di Divkum, di Bitkum itu sipil banyak gitu loh. Teman-teman saya advokat, teman-teman saya alumni fakultas hukum ya dulu di Universitas Lampung. Sekarang banyak menduduki jabatan-jabatan di Bitkum dan di Divkum Polri. Itu tugasnya penting enggak? Penting banget. Kalau Polri digugat misalnya dengan peradilan macam-macam mereka yang melakukan persidangan sudah mewakili institusi Polri. Jadi bukan jabatan ecek-ecek juga. Ya, tapi tentu masukan dari Saudara Al-Arah ini penting sekali. Jangan sampai ada dominasi. Betul, saya setuju 100%. Tapi kalau faktualnya sekarang jangankan sipil mendominasi apa namanya, militer ya kan Polri mendominasi sipil lah. Jangankan itu. Sekarang aja kalau Anda lihat sidang rapat di Komisi 1 ya kan bagaimana gagahnya Bung Dev dan kawan-kawan ini mengawasi kinerja Panglima TNI biar bintang 4 kalau ke DPR ya mau naaf ya deketemu Pak Dev ya hormat juga gitu kan ya. Begitu juga Polri, Kak Polri misalnya kabar reskrim dan lain sebagainya ketika di DPR kita kuliti oleh Komisi 3 yang sipil-sipil ini silahnya kan dikritisi kita kritisi habis. Inilah jaman keterbukan jaman demokrasi. Saya senang sekali ada teman-teman seperti Bung Al-Araf nih yang bisa terus memberikan masukan dan mengingat kita ya mengingatkan kita. Oke kita dengarkan Bang Dev ya. Bang Dev terakhir Bang Dev silahkan Bang Dev. Ya baik. Ya gini masukan yang luar biasa dari Bung Al-Araf ini kritikan ataupun juga input yang baik untuk ke depannya terus memperbaiki baik dalam sistem demokrasi dan juga sistem pemerintahan kita. Akan tapi banyak hal yang perlu dikembangkan perlu hal yang disempurnakan banyak hal juga contoh yang kita bisa lihat dari negara-negara lain untuk kita bisa memperkuat dan memperbaiki sistem pemerintahan kita. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah berdasarkan baik secara diskusi formal, informal dan juga masukan dan juga melalui telah-telah yang cukup panjang. Nah kan tapi terus akan terus kita terima aspirasi-aspirasi dari masyarakat sipil untuk kita terus menyempurnakan undang-undang ini ataupun RPP ini agar bisa mengakomodir semua kebutuhan dan juga perbaikan-perbaikan untuk menjadi lebih baik bagi ke depannya. Yang pasti hukum akan terus tetap ditegakkan dan supremasi sipil akan terus dijalankan untuk mendalam menjalankan pemerintahan lebih baik ke depannya. Oke kita pegang janjinya tadi dari Bang Dev juga Bang Habib juga terima kasih Bang Al-Araf juga terima kasih tadi sudah memberikan masukan dan juga kritikan yang sudah diterima oleh dua anggota Dewan ini. Sekali lagi terima kasih selamat beraktifitas kembali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh